Gempa dengan Magnitudo 7,1 yang terjadi pada Rabu pukul 13.06 waktu Indonesia Barat dirasakan hampir seluruh wilayah Maluku Utara hingga sebagian Sulawesi Utara. Salah satu mall di kota Tobelo Halmehera Utara, sejumlah pengunjung mall yang sedang berbelanja, panik dan perhampuran keluar. Menurut BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Ternate, gempa yang berpusat 141 km tenggara kota Malungwane dengan kedalaman 64 km tersebut tidak berpotensi tsunami. Gempa ini akibat dari patahan atau subduksi lempeng Laut Maluku dan Halmehera serta lempeng Sangihe yang dapat dirasakan di kota Manado Sulawesi Utara dan Gorontalo. Warga diminta untuk tidak panik karena gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Kejadiannya berada di Laut Maluku. Menurut informasi hampir seluruh di wilayah Maluku Utara merasakan dan sebagian di Sulawesi Utara serta Gorontalo. Baru saja terjadi gempa. Gempa juga dirasakan di Sulawesi Utara khususnya di kota Manado pada Rabu Sial. Ini lampunya masih bergoyang. Baru saja yang panik segera keluar dari ruangan guna menyelamatkan diri. Hingga kini belum ada keterangan dampak gempa dari pemerintah setempat. BMKG mengimbau tetap tenang dan waspada akan terjadinya gempa sesulat. Tim Liputan, CNN Indonesia